Longsor yang semakin meluas mengakibatkan sejumlah rumah milik warga di kawasan Bukit Manyaran, Permai Kota, Semarang, terancam ambrol. Sementara warga yang rumahnya dalam kondisi menggantung dan retak, karena bisa membahayakan jiwa, diminta untuk mengosongkan rumahnya. Hujan yang terjadi hari Minggu memperparah longsor yang ada di kawasan perumahan Bukit Manyaran, Permai Kota, Semarang. Longsor yang terus mengerus jalan tersebut nyaris mendekati rumah milik warga. Sementara longsor lain juga sudah mengerus podasi rumah sehingga terpaksa harus dikosongkan demi keselamatan warga. Warga gini hanya bisa pasrah dan berupaya untuk mengurangi longsoran dengan cara menancapkan beberapa bambu sebagai penyaga. Longsor ini sebenarnya sudah lama terjadi, namun hujan yang terjadi beberapa hari terakhir semakin memperparah kondisi longsoran. Terus sampai tiga kali ya saya dengar ya mas ya, dicari rumahnya, tapi saya kan bangun sebelah situ juga bangun, nyari apa itu suaranya itu dimana, tapi mati lampu tadi malam itu, tidak nganu. Terus apa, kayaknya sih itu rumah yang itu pojok itu yang suara, tapi tadi dilihat dari sama Mas Wid, dalamnya ternyata sudah cah dalamnya, retak, dalamnya sama atasnya rontok semua. Rumah siapa ibu nama ini? Ini Pak Kelvin. Rumah ini masih ditempati, rumah yang itu kemarin kita sarankan, evakuasi, rumahnya Pak Kelvin. Kita evakuasi, pinjemkan rumah warga kita yang kosong, karena ditinggalin pergi ke Purworejo, rumahnya kosong, kita tempatkan di situ. Nah, yang dua rumah itu akan juga tergerus kalau tetap kondisi seperti ini, itu yang kita khawatirkan, plus ini, Pak Apandik. Warga mengaku khawatir karena di tengah pandemi corona, justru semua keluarga lebih banyak berada di rumah. Jika hujan deras, mereka mengaku was-was dan selalu waspada untuk menyelamatkan diri. Sementara satu rumah warga yang kini sudah rata dengan tanah adalah rumah milik Ketut Muabo yang hancur karena longsor satu tahun lalu. Jika kondisi longsor ini dibiarkan, maka rumah sekitar akan bernasib sama, amrol dan rata dengan tanah. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.